Halo, selamat sore, Tribuners. Anda sedang menyaksikan program Breaking News bersama saya, Nur Lasari. Konflik yang terjadi antara Pasukan Pertahanan Israel atau IDF dan juga Hamas masih terus berlanjut hingga saat ini. Namun tujuan Israel belum juga tercapai. Mereka justru semakin mengalami banyak kerugian di medan perang. Pada hari Kamis, 4 Januari 2024, surat kabar Ibrani Haaretz melaporkan bahwa sebanyak 1.600 tentara Israel diguncang ke Jalastras sejak dimulainya perang di jalur Gaza. Surat kabar itu menambahkan bahwa 90 tentara Israel telah diberhentikan dari dinas. Alasannya karena kondisi psikologis mereka sangat memprihatinkan. Sementara itu, sebanyak 3.000 tentara Israel juga dikabarkan telah menghubungi selaluan bantuan kesehatan mental sejak awal perang. Terkait hal ini, juru bicara militer tentara pendudukan Israel, yakni Daniel Hagari Bukaswara. Hagari mengatakan bahwa pasukan pendudukan Israel terus bekerja di kandiyunis, di atas dan juga di bawah tanah. Namun hal ini akan memakan waktu yang cukup panjang untuk mengembalikan para tahanan dari Gaza. Dalam kesempatan itu, dia juga diminta untuk mengomentari persoalan pemboman yang terjadi di Iran pada hari ini. Namun ia memilih untuk bungkam dan fokus memerangi Hamas. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X Sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia